Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Carlo tetap mengharapkan yang terbaik buat mereka dan tim-tim lainnya. Karim Benzema makin tua makin jadi Benzema langsung tancap gas ketika musim 2021-2022 bergulir. Dia selalu tampil sebagai starter Madrid dalam 6 laga awal Liga Spanyol dan memberikan dampak luar biasa. Ya, Benzema terlibat dalam 15 gol dari total 21 gol yang sudah dibukukan Madrid di La Liga sejauh ini. Rinciannya, 8 gol disumbangkan pemain asal Perancis itu peserta 7 esis. Jumlah tersebut membawa Karim Benzema sebagai pemain dengan start terbaik dalam 6 laga pembuka di abad ke-21. Rekor yang bahkan tak bisa ditorehkan bintang-bintang sekaliber Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Benzema juga menduduki puncak top skor sementara Liga Spanyol 2021-2022. Ex-penyerang Lyon itu unggul 4 gol dari pesaing terdekatnya, Mikel Oyarzabal dari Villarreal. Thiago Alcantara cedera sebulan Thiago mendapat cedera saat Liverpool mengalahkan Crystal Palace 3-0 di Anfield pekan lalu. Dia digantikan Naby Keita di pertengahan babak kedua. Setelah dilakukan pemeriksaan, Thiago ternyata mengalami masalah dengan betisnya. Dia sudah absen saat Liverpool mengalahkan Norwich City di babak ketiga Piala Liga Inggris. Awalnya, Thiago diperkirakan cuma absen 1-2 pertandingan ke depan. Namun, dari hasil pemeriksaan terbaru menyebut bahwa cedera betis Thiago cukup parah. Mau tak mau, pemain asal Spanyol itu harus beristirahat sekitar 30 hari untuk pemulihan cedera. Thiago diperkirakan baru kembali sekitar pertengahan Oktober saat bertemu Watford. Itu artinya, Thiago tak cuma melewatkan pertandingan internasional bareng timna Spanyol, tetapi juga duel kontra Brentford, Porto, dan Manchester City pekan depan. MU VS Aston Villa Menanti Duet Tua-Tua Keladi Setan Merah Tiga poin jadi penting untuk MU mengingat mereka sudah terlibat persaingan sengit dengan Chelsea dan Liverpool di papan atas kelasemen. Ketiganya punya 13 poin dan cuma dibedakan selisih gol dari enam laga berlalu. MU setidaknya punya keuntungan karena akan bermain di Old Trafford dan hanya menghadapi Aston Villa yang performanya masih naik turun. MU kemungkinan besar bakal melakukan perubahan dalam susunan pemain. Ada peluang duet penyerang gaek, Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani, dimainkan sejak menit awal karena gaya permainan serta pengalaman mereka, sebab keduanya terbilang masih tajam ketimbang pemain muda lainnya. PSG VS Montpellier Lionel Messi tak masuk squad Les Parisiennes Paris Saint-Germain akan menjamu Montpellier pada pekan ke-7 Liga Perancis 2021-2022 di Stadion Paris des Princes, Minggu 26 September 2021, dini hari waktu Indonesia bagian barat. Menjelang laga, Mauricio Pochettino mengonfirmasi tak memasukkan Lionel Messi ke dalam squad Les Parisiennes. Sebagaimana diketahui, Messi ditarik keluar secara mengejutkan pada laga melawan Olimpik Lyon dan tidak disertakan saat menghadapi FC Mets. Pada akhirnya, Pochettino mengonfirmasi bahwa La Pulga mengalami cedera. Namun begitu, pelatih asal Argentina itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai cedera Messi. Pochettino mengatakan bahwa La Pulga diharapkan akan siap saat pertandingan kontra Manchester City dalam melanjutan fase grup Liga Champion pada Rabu 29 September 2021 mendatang. Cielini, Juventus Butuh Waktu Juventus harus menunggu hingga pekan ke-5 Serie A untuk mendapatkan kemenangan pertama. Pada 4 pekan awal, Bianconeri 2 kali imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Namun, secara keseluruhan, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat. Kemenangan pertama di Liga Italia yang dipetik atas Spezia Rabu 22 September 2021 kemarin juga merupakan partai ketiga di mana Juve bisa memetik hasil. Usai menang 3-0 atas Malmo di Liga Champion, Juventus sempat berimbal 1-1 dengan AC Milan, lalu menang susah payah 3-2 atas Spezia. Cielini tak sungkan mengakui kalau Juventus butuh waktu untuk stabil, apalagi mereka memulai era bersama Masi Miliano Allegri dan telah kehilangan sosok Cristiano Ronaldo. Situasi terasa lebih buruk karena Juventus senantiasa dituntut menghadirkan hasil-hasil segera. Ronald Koeman di skor 2 laga Barcelona pada pertandingan terakhirnya harus puas bermain imbang kontra Kadis, Jumat 24 September 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ini jadi kegagalan Barcelona menang dalam 3 laga beruntun. Selain itu, Barcelona juga mengalami nasib buruk lainnya saat Franky De Jong harus diusir keluar karena menerima 2 kartu kuning dan menyusul Ronald Koeman di penghujung laga. Koeman di kartu merah wasit karena memprotes terlalu keras keputusan wasit. Koeman menilai saat itu pertandingan harus dihentikan karena ada 2 bola berada di lapangan. Tetapi wasit Carlos Del Cero Grande tidak memperdulikan protes Koeman itu dan tetap mencatat aksi pelatih asal Belanda itu dalam laporan pertandingan. Laporan itu masuk ke Komisi Disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol tak lama setelah duel berakhir. Dalam laporan pertandingan, Koeman mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan sempat diperingati oleh ofisial keempat. Dari hasil rapat Komdis, Koeman dianggap sudah bertindak lewat batas. Tikut-tip Sky Sports, Koeman diharuskan menjalani skorsing 2 pertandingan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi. Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Terima kasih telah menonton!